Kepolisian Resor Rejang Lebong, Polda Bengkulu menyiapkan 6 pos kopelayanan dan pengamanan kegiatan mudik lebaran tahun 2022 di jalur lintas Curup, Lupul Linggau dan kawasan obyek wisata. 6 pos tersebut terdiri dari 3 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan. Kabupaten Resor Rejang Lebong, AKB Pitoni Kurniawan menjelaskan 3 pos pelayanan dimaksud didirikan di Pasar Bang Meko, obyek wisata Suban Air Panas, dan obyek wisata Danomas Harun Bastari. Sedangkan untuk pos pengamanan didirikan di wilayah perbatasan Rejang Lebong, Lupul Linggau yang berlokasi di Desa Tanjung Sanai, Padangulat Anding, kemudian pos PAM Kontainer Desa Tabapadang, dan pos PAM Pelalo yang terletak di Kecamatan Sindang Kelingi. Langkah dari Pores Rejang Lebong, kami dalam menyikapi untuk persiapan deparan 14.43 di tanggal 2022 ini, kita menyiapkan 6 pos. pos yang terdiri dari 3 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan. Untuk pos pengamanan itu kita siapkan di pos pelayanan, pos yang Pasar Bang Mingo, pos yang Suban Air Panas, dan pos yang Danomas Bastari. Untuk pos pengamanan, itu kita siapkan di pos pengamanan perbatasan di Tanjung Sanai, pos PAM Kontainer Tabapadang, dan pos PAM Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi. Pores menambahkan khusus pos PAM yang berada di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi, petugasnya akan menyiapkan res area untuk para pemudik beristirahat. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan RelTV.com